Hai semuanya, kita baru saja mengalami momentum halting Bitcoin yang keempat Tempatnya pada tanggal 20 April 2024 Halting Bitcoin adalah momentum pada jaringan Bitcoin pada ekosistem Bitcoin Dimana rewards yang diberikan kepada miners itu dibagi setengah Yang awalnya 6,25 Bitcoin Saat ini cuma menjadi 3,125 Bitcoin Artinya apa? Artinya suplai Bitcoin yang diadarkan ke market itu semakin sedikit, semakin terbatas Ketika demandnya tetap atau bahkan meningkat Namun suplai yang terbatas Maka sesuai dengan hukum ekonomi teman-teman Harga diprediksi akan semakin meningkat, akan semakin meningkat Untuk coin contokuransi yaitu Bitcoin Prediksi ko sendiri di tahun 2024 ini Bitcoin bisa menyentuh level 100 ribu dolar hingga 150 ribu dolar Atau sekitar 1,6 miliar sampai 2,4 miliar Kalau diurut biaya itu Tapi di kesempatan kali ini Aku bukan hanya ingin menjelaskan tentang halting Bitcoin Tapi juga pengen nge-share sebuah opportunity buat teman-teman bisa mendapatkan income tambahan Dari dunia kentokuransi ini Nah gimana caranya? Caranya adalah dengan melalui exchange gate.io Exchange ini merupakan salah satu exchange yang terbesar juga Kedelapan terbesar dan terbaik di dunia Menurut CoinMarketCap Setelah aku cek dan teman-teman bisa mendapatkan beberapa reward dari situ Yang nanti akan aku jelaskan Nah sekarang teman-teman silahkan lihat video berikut Nah teman-teman kita baru saja mengalami yang namanya Bitcoin Housing Dimana Bitcoin Housing ini memangkas reward yang diberikan kepada miners menjadi setengah Nah Bitcoin ini terjadi pagi tadi ya 20 April 2024 Dan video ini juga di record di tanggal 20 April 2024 Pertama kita melihat dulu teman-teman Untuk fear and greed index Saat ini kebetulan berada di area 60 dari 100 Nah beberapa bulan yang lalu kita sempat berada di extreme greed Artinya orang-orang pada serakah gitu ya Pengen banget untuk ngebeli Bitcoin dan altcoin Sehingga ketika harganya sudah pumping begitu tinggi Bahkan kita sampai ke area 74 ribu dolar untuk Bitcoin Nah memang menurutku itu perlu untuk diturunkan Sehingga menjadi netral Karena itu sudah overheat teman-teman Sehingga ini sebenarnya sangat bagus Index ini turun menjadi 60 ya Nah kita akan melihat untuk beberapa bulan ke depan 6 sampai seahun maksimal mungkin Ini Bitcoin menurut prediksi ku pribadi Tapi ini bukan financial advice Akan berada di area 100 ribu dolar at least Sampai 150 ribu dolar Atau sekitar 1,5M sampai 2,4 miliar rupiah Di tahun 2024 Nah kalau untuk harga Bitcoin itu sendiri Saat ini itu ya sekitaran 1 miliaran ya 1 miliaran 36 juta Kalau kita konfesi dalam bentuk rupiah Dan memang kalau kita melihat di time frame 24 jam Atau 1 hari ini sangat choppy sekali teman-teman Harganya Kita pernah berada di area 1 miliar 50 juta Bahkan sampai kalau dalam 7 hari belakangan Kita pernah menyentuh area 966 juta Which is ini very good opportunity untuk kita yang memang punya dana Atau punya peluru gitu ya Untuk termasuk saat itu gitu Karena sekarang harganya sudah mulai recovery lagi nih Memang hopefully kita expect untuk Bitcoin ini bisa At least perlahan-lahan naik Sampai di akhir tahun ini bisa jadi double gitu ya Ada satu exchange yang benar-benar juga cukup menarik Yaitu get.io Nah ini get.io adalah exchange yang saat ini berada di peringkat nomor 8 terbesar gitu ya Di menurut coin market cap Dengan liquidate yang memang juga besar Nah teman-teman bisa dengan mudah untuk install di sini Aku akan update dulu teman-teman Oke teman-teman aku sudah mengupdate aplikasinya Sekarang kita tinggal buka aja di sini Dan automatically ini akan digunakan atau akan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya Dan teman-teman silahkan lawan pendaftaran di exchange.io ini Sangat-sangat mudah sekali teman-teman Nah apa yang menarik adalah Bahwa di sini teman-teman bisa melihat begitu banyak cryptocurrency Bisa dibilang ini sangat lengkap gitu ya Setiap cryptocurrency yang baru publish atau muncul di sini juga langsung ada Dan teman-teman bisa menggunakan atau mengoptimalkan profit teman-teman Melalui support market dan juga futures market Kemudian yang tidak kalah menarik teman-teman Ini ada yang namanya fitur on Nah apa ini fitur on? Fitur on ini adalah Dimana teman-teman itu bisa mendapatkan yang namanya rewards atau uang Dengan teman-teman menyelesaikan beberapa hal gitu ya yang diperintahan Misalnya di fitur on ini teman-teman bisa mendapatkan ibar hasil atau ibarnya deposito ya Kalau teman-teman mendepositokan atau menstaking koin yang teman-teman beli Misalnya teman-teman punya koin di SDT teman-teman bisa depositokan dapat imbal hasil 11,87% Bitcoin seperti itu juga, Ethereum dan seterusnya Koin teman-teman tetap utuh dan teman-teman bisa dapat imbal hasil Nah yang kedua teman-teman bisa melakukan pinjaman juga disini Dan yang ketiga Nah ini yang sangat menarik dan yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman Dimana teman-teman itu bisa mendapatkan token free atau free token atau token gratis gitu ya Di fitur startup ini teman-teman silahkan cari aja Nah ini adalah beberapa koin yang akan launch gitu ya Di fitur startup ini Nah jadi teman-teman itu bisa mengklaim free airdrop tokens disini Disini ada banyak proyeknya Ada proyek Next Gaming Dextra Network Hypercoming Ya jadi Pysport Dan seterusnya Teman-teman bisa scroll aja ke bawah Nah kalau teman-teman punya lihat ada yang menarik seperti ini 0 dolar gratis untuk diklaim teman-teman tinggal klik aja disini Kemudian teman-teman bisa ngeklaim 0 dolar free to claim Diatis untuk diklaim Kemudian verify Nah disini Nah disini teman-teman bisa ada tiga pilihan nih Verifikasi teman-teman mau pakai document apa Apakah disini pakai KTP Atau disini pakai password Atau pakai SIM Atau suat izin nunggu media Atau driver license Jadi teman-teman silahkan pilih aja Nah kalau teman-teman sudah memilih Nah teman-teman bisa langsung masuk kemari lagi Nah disini ada banyak sekali teman-teman Ya proyek-proyek yang bisa Di teman-teman manfaatkan gitu Nah seperti ini Untuk menemuan-teman seperti ini Juga teman-teman bisa ngebacain Ada yang terbaru Berita-berita terbaru seperti apa Topik-topik yang disarankan Kemudian ada langsung juga ada Share langsung dari beberapa investor Ada grupnya juga Sehingga I think ini Very very good exchange Untuk kita explore sebenarnya Ya karena juga merupakan exchange terbesar nomor 8 tadi ya Kalau kita lihat di find market cap Sehingga ini very good Untuk kita optimalkan ya Nah gimana teman-teman Semoga video tadi cukup jelas ya Untuk teman-teman Dan soalnya video ini bisa bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Kalau teman-teman ngerasa bermanfaat Video-video yang aku buat video ini Supaya aku juga mungkin semangat Buat konten di channel ini See you in the next video Bye